Pembelajaran Pembelajaran Silahkan untuk memimpin doa Untuk mengisi presensi kehadiran pagi ini, silahkan melakukan presensi kehadiran di link yang telah disediakan di bawah ini Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memberikan sedikit kata motivasi yang semoga dapat memotivasi kita semua Tidak ada manusia yang selalu berhasil, namun ada manusia yang selalu mencoba untuk berhasil Tekanilah apa yang menjadi tugasmu, buktikan dan tunjukkan hasilmu Baik, kita lanjut Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ilmu fotografi Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk pada kompetensi dasar lebih lanjut Selanjutnya kompetensi dasar Untuk yang pertama, 3.1 menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana 4.1 membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana Dengan kompetensi inti 3.2 menerapkan pengoperasian kamera digital dan perawatan-perawatan fotografi 3.13 menerapkan prosedur pengukuran bidang, pandang, dan sudut pengambilan gambar 4.11 mengoperasikan jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah Siswa diharapkan mampu dan dapat Untuk yang pertama, memahami penggunaan kamera digital dan alat bantu fotografi Untuk yang kedua, penguasaan terhadap penangkat kamera Yang akan digunakan dalam sudut pengambilan gambar Untuk yang ketiga, menyusun elemen visual Dengan menerapkan asas desain Dan meningkatkan selera seni dalam pengaplikasi nirmana ke desain grafis Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi Untuk yang pertama, pengertian desain grafis Desain grafis berasal dari dua kata Yaitu kata desain dan kata grafis Desain adalah suatu metode perancangan estetika Sedangkan grafis memiliki arti ilmu dari sebuah perancangan titik maupun garis Maka hal itu akan membentuk sebuah gambar Yang bisa memberikan informasi serta berhubungan dengan proses percetakan Dapat disimpulkan bahwa desain grafis adalah ilmu Yang mengandalkan sebuah kreativitas dalam menciptakan suatu perancangan yang berbentuk gambar Tujuan akhirnya adalah sebagai kepentingan dari percetakan Desain grafis percetakan merupakan sebuah proses industri Untuk memproduksi secara massal tulisan serta foto Paling utama dengan tinta di atas kertas memakai suatu mesin cetak Desain grafis ini meliputi tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan, gambar, dan tata letak Tujuan dan manfaat desain grafis dalam dunia percetakan adalah sebagai penyampaian Untuk materi selanjutnya adalah pengoperasian kamera digital Kamera digital adalah kamera otomatis yang menggunakan format pengambilan gambar Dan penyampaian digital dengan ukuran kecil dan ringan sehingga mudah dibawa Cara menggunakan kamera digital agar menghasilkan foto yang lebih bagus adalah Untuk yang pertama, aktifkan kamera Aktifkan kamera dengan menekan tombol on atau off Kemudian aturlah kamera pada mode otomatis Untuk menghemat baterai, matikan pembidik LCD dengan menggunakan pembidik optik yang tersedia Untuk yang kedua, menggunakan flash Flash berfungsi untuk menerangi objek foto yang membelakangi arah cahaya Untuk yang ketiga, hindari zoom digital Menggunakan zoom optik untuk memiliki objek foto dari jarak jauh Dan hindari menggunakan zoom digital untuk mendapatkan ketajaman dan kualitas foto yang baik Untuk yang keempat, memanfaatkan skin mode Kamera digital pada umumnya sudah menyediakan mode otomatis Untuk memotetran, landscape, portrait, serta next shot Mode tersebut juga berfungsi untuk menyetel speed dan diafragma secara otomatis Sesuai dengan kondisi pemotetran Untuk yang kelima, menggeser fokus Mencoba untuk menggeser fokus dari fokus tengah ke arah pinggir Untuk yang terakhir atau keanak, menggunakan tripod Menggunakan tripod untuk menopang kamera agar tidak goyang saat melakukan pemotetran Pada materi selanjutnya, ada perawatan-perawatan fotografi Untuk yang pertama, merawat kamera Membersihkan bagian luar kamera dengan blower terlebih dahulu Untuk beberapa debu yang masih menempel Dapat dipergunakan berselalu penggunaan lens cloth atau dry cloth Untuk yang kedua, merawat lensa Tidak menyentuh lensa secara langsung dengan jari Gunakan lens cloth untuk melindungi bagian depan Lensa dari benturan sekaligus mencegah Munculnya flare pada cahaya frontal menuju lensa Untuk yang ketiga, merawat baterai Tidak membiarkan baterai terpapar suhu ekstrim di atas 43 derajat celcius Letakkan baterai pada tempat yang sejuk Untuk yang keempat, media penyimpanan Memory card berupa SD, CF, dan sebagainya Simpan kembali pada casingnya masing-masing setelah digunakan Untuk melindungi dari debu Untuk yang terakhir, ada tes kamera Tes kamera merupakan media penyimpanan peralatan fotografi Sewaktu pepergian, guna melindungi peralatan fotografi Untuk materi selanjutnya, ada teknik pengambilan gambar Dalam teknik pengambilan gambar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Berkaitan dengan perangkat kamera Sebelum melakukan syuting, ada baiknya jika seorang juru kamera Persiap-siapan sebagai berikut Untuk yang pertama, penguasaan terhadap perangkat kamera yang akan digunakan Sebaiknya mengikuti aturan penggunaan yang tertulis pada manual book Pahami kelebihan dan kekurangannya Sebelum melakukan syuting, ada baiknya jika seorang juru kamera Persiap-siapan sebagai berikut Untuk yang pertama, penguasaan terhadap perangkat kamera yang akan digunakan Sebaiknya mengikuti aturan penggunaan yang tertulis pada manual book Pahami kelebihan dan kekurangannya Setelah paham dengan seluruh kamera Pahami juga adegan apa dan teknik yang bagaimana yang ingin digunakan Selanjutnya, membuat breakdown peralatan yang akan digunakan Seperti baterai, mikrofon, kabel, extension, dan lain-lain Pastikan baterai dalam kondisi prima dan penuh Dan semua fasilitas di kamera berjalan dengan baik Untuk materi selanjutnya atau yang terakhir Ada dari mana dalam desain grafis? Dari mana adalah penyusunan elemen-elemen visual Seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu Kesatuan yang harmonis Dari mana sebagai penyusun atau penyelaras antara titik, garis, warna, ruang, dan tekstur Pastinya akan sangat dibutuhkan dalam sebuah desain Desain yang akan dihasilkan pun akan memiliki harmonisasi Serta keseimbangan antar garis, bidang, warna, dan elemen lain yang akan ada di dalamnya Baik, mungkin sudah cukup materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini Silahkan kalian membutuhkan kelompok diskusi untuk mengerjakan soal Buatlah menjadi 10 kelompok Terkait materi yang telah saya sampaikan Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, saya rasa cukup Tahap selanjutnya adalah evaluasi Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Evaluasi terkait pertemuan pada hari ini adalah mengerjakan soal Soalnya ada di link berikut Silahkan dikerjakan lalu dikumpulkan ke alamat email saya Untuk deadline atau batas pengumpulan adalah seminggu ke depan sampai pertemuan selanjutnya Oke, baik sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!